TANAH HADAYA ASAHI KAITAS TARIH WA BUSAN DUHAA AL KHAFIYAH SARIH YASAAKAL HABAU WAIWAH Saya terserang pernah satu kali ke Irian Sudah berapa kali waktu itu Karena saya kebetulan waktu itu diangkat oleh teman-teman Menjadi ketua pengiriman da'i ke Irian gitu Se-Indonesia, saya datang ke sana Lalu saya datang, kupu pelosok Yang tidak masuk di akal gitu Naik pesawat Twin Otter cuma 12 orang Pilotnya aja sambil bercanda-bercanda bawa pesawat gitu kan Setiap saat saya lihat gitu Kalau hujan dia kembali Kalau enggak dia kembali lagi ke hutan gitu Lalu saya sampai ke pedalaman-pedalaman yang tidak bisa dijangkau Kecuali dengan pesawat-pesawat kecil ini Ataupun dengan kapal-kapal yang datang sebulan sekali Saya dikagetkan dengan waktu saya mulai dakwah di sana Saya tinggal di kampungnya dua minggu Di sini seminggu, di sana tiga minggu Pindah-pindah berapa lama saya pindah-pindah gitu Tunggu speedboat atau kapal datang baru kami numpang lagi ke sana gitu Saya terus terang waktu itu ya Berpikir siapa ya umat Islam yang bisa sampai ke sini Sampai waktu saya mau tinggalkan kampung itu Nangis Ustaz siapa ya da'i bisa datang ke sini gitu Kayak tadi saya bilang mereka berharap ada yang bangun masjid nyumbang gitu Kalau saya lihat mungkin harga-harga satu mobil di Jakarta yang biasa kita beli itu sudah bisa beli bangun masjid Mungkin kalau 10 orang nyumbang untuk harga motor bisa bangun masjid dan itu pahalanya besar Yang luar biasa saya temukan ada satu wanita Korea Umurnya 21 tahun Agamanya Katolik Tahu Bapak Ibu sekalian wanita ini tinggal di mana? Di tengah hutan Di tengah hutan rumahnya itu seperti rumah-rumah orang Irian Dibuat Tapi dalam ruangan dalam rumah dia itu lengkap semua perlatan-perlatan Ada satelitnya ada segala bisa berhubungan langsung Ternyata dia adalah seorang pastur perempuan 21 tahun Dari Korea Dikirim oleh Fatikan Saya tanya Orang-orang yang menerjemahkan gitu Siapa orang ini? Oh ini seorang misionaris Nasrani Umurnya 21 tahun dari Korea Apa spesialisnya dia? Ngapain dia tinggal di hutan sini? Dijawab Bapak ada aja gitu Tugasnya dia ternyata Datang ke setiap kampung di Irian Gitu kan Hanya mempelajari bahasanya orang kampung itu Setahun Tahun kedua Dia terjemahkan injil dalam bahasa kampung itu Jadi dalam dua tahun Jadi injil dalam bahasa suku ini Tahun selanjutnya pindah lagi ke hutan mana Satu tahun pelajari Tahun depan terbit injil dalam bahasa itu Terus begitu Lalu saya berpikir Apa ya? Sampai dimana kira-kira jangkauan da'wah saya Dibandingkan orang ini gitu Dan padahal dia sedang mendakwakan apa? Agama yang sesat ini Bagaimana cara yang mengatakan Tuhan punya anak gitu? Allah mengatakan telah kafir Orang yang mengatakan Trinitas Setelah kat kafir Tapi dia bisa mendakwakan agamanya Dia bisa berjuang Dan pada saat dia berhasil Terjemahkan injil dalam bahasa kampung itu Langsung dibangunin gereja Minta bantuan Mana umat islam itu? Saya kadang-kadang teriak-teriak Di Bandai Antum Cuma mau di Ibu kota Di kota-kota besar Gak pernah injak kampung-kampung Berdalaman Cuma mau tempat yang ada aslinya Gak pernah mau tahu Ini perjuangan-perjuangan bagaimana Tapi intinya Saya ingin diliberatkan adalah Kalau Anda punya kelebihan rezeki Berfikirlah masalah akhirat Jangan cuma tetap zir dengan urusan dunia Bersaing dengan masalah sepatu Meriknya apa Dengan tas Dengan perhiasan Dengan segala-galanya gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!